Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Ketemu lagi bersama siapa guys Tentunya Anifamilia4567 Oke Oke, gimana kabar kalian Mudah-mudahan kalian selalu sehat Sehat saja yang dimana Berada ya guys Dan sekarang itu Di Taiwan Khususnya mungkin di luar negeri Semuanya udah mau mendekati musim dingin Dan disini Dan khususnya yang baru bergabung Atau menemukan channel saya Saya ucapin salam kenal Salam santun buat kalian Dan jangan lupa ditonton videonya Setelah menurut kalian ini bagus Jangan lupa ya di subscribe Setelah itu kata gratis ya guys ya Dan apabila bermanfaat Jangan lupa juga di share ke seluruh media ya Oke Jadi hari ini Saya mau Masih pengumuman ya Pengumuman mungkin ada yang tahu Dan mungkin ada yang belum tahu ya Jadi perhatikan Menurut saya ini harus di share Karena Mulai Satu Tanggal 1 Desember 2020 Diharuskan Menggunakan Masker Wajib Nah itu wajib Wajib Menggunakan Masker Apabila kalian Tidak menggunakan Masker Ini khususnya Di Taiwan Akan kena denda Yaitu Sekitar 15.000 NT Kalau dirupiahkan Berapa Sekitar 6 6 juta Dan lebih ya 6 juta Lihat ya Jadi Karena Kejadian Kemarin Wabah Kejadian Wabah Wabah COVID-19 Itu Tahun-tahun dulu Itu kan Pas waktu musim Begini juga Di daerah Cina Makanya Sekarang Karena di Taiwan Atau di luar negeri Musim dingin Udah mau tiba Jadi Diwajibkan Menggunakan Masker Jadi Buat kalian Kalau video ini Sangat bermanfaat Jangan lupa Di share Siapa tahu Ada yang Belum Tahu Dan Dimana saja Buat kalian Harus yang Menggunakan Masker Jadi Di tempat Medikal Medikal pun Juga Kalian Harus Menggunakan Masker Yang Keduanya Juga Kalian Kalau Ketempat Supermarket Supermarket Harus Menggunakan Masker Wajib Terus Di tempat Umum Kayak Di taman Atau Di tempat Pariwisata Ada tempat Apa Itu Juga Harus Menggunakan Masker Dan Lagi Juga Tempat Sembayangan Misalnya Kalian Sembayangannya Kalau Tempat Sembayang Dan Juga Harus Menggunakan Masker Ini Tidak Harus Orang Indonesia Semua Filipin Vietnam Thailand Taiwan Sendiri Semuanya Semuanya Diwajibkan Menggunakan Masker Dan Juga Di tempat Kayak Kita Naik Bus Kereta Tempat Umum Semuanya Aja Tempat Umum Diharuskan Menggunakan Memakai Masker Demi Kesehatan Kita Semua Dikarenakan Apa Wabah Wabah COVID-19 Ini Sangat Cepat Banget Kalau Menular Itu Sangat Cepat Banget Dan Apalagi Kalau Badan Kita Enggak Normal Maksudnya Enggak Normal Itu Kurang Vitamin C Atau Sering Sakit Itu Melampih Cepat Jadi Buat Kalian Kalau Video Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kalian Tolong Di Share Biar Ada Yang Tahu Karena Mungkin Banyak Ada Yang Tahu Dan Yang Tahu Kadang Nyepelekin Jadi Tolong Buat Anak Indonesia Yang Di Taiwan Jangan Menyepelekannya Apalah Soalnya Orang Taiwan Itu Sangat Is The Best Banyak Ya Pemerintah Bila Kayak Gini Semuanya Mas Jadi Teratur Jadi Saya Bila Taiwan Is The Best Untuk Menangani Wabah COVID-19 Seperti Itu Sangat Cepat Ya Tanya Sampai Sekarang Aman Aman Saja Ya Alhamdulillah Ya Pendagangan Di negara Lain Juga Aman Aman Aja Ya Gak Seperti Yang Tahun Lalu Jadi Buat Kalian Harus Menggunakan Masker Ya Pakai Masker Itu Enggak Menurut Saya Kalau Saya Masker Masker Selalu Menggunakan Apalagi Kalau Mesim Dingin Ya Mesim Dingin Itu Kalau Kita Kalau Saya Pribadi Tidak Menggunakan Masker Maksud Dingin Biasanya Kadang Bisa Kayak Mimisen Gitu Ya Karena Kesehatan Itu Juga Penting Jadi Buat Kalian Harus Patuhilah Peraturan Yang Ada Di Taiwan Buat Anak Indonesia Semuanya Harus Peraturi Terus Yang Filipin Harus Terat Semuanya Saja Enggak Kita Semuanya Yang Ada Di Taiwan Kita Harus Menggunakan Masker Kalau Tidak Menggunakan Masker Kena Dinda Ya Eman Eman Gash Apasanya Tinggal Memakai Saja Jadi Kalian Jangan Nyepele Apalagi Taiwan Negara Yang Maju Terus Cara Menangani Ini Itu Lebih Cepet Jadi Makanya Saya Bila Taiwan Is The Best Jadi Buat Kalian Ingat Mulai 1 Desember 2020 Diwajibkan Menggunakan Masker Kalau Tidak Menggunakan Masker Atau Melarang Biasanya Didenda Biasanya Didenda 15 Ribu Inti Taiwan Ya Jadi Buat Kalian Semuanya Yang Belum Ada Temannya Yang Belum Tahu Dikasih Tahu Jadi Jangan Ngeyel Kesehatan Lebih Penting Sehat Itu Mahal Kalau Udah Sakit Itu Sehat Itu Mahal Jadi Buat Kalian Yang Di mana Berada Semuanya Jaga Kondisi Badan Masing Yang Di Luar Negeri Pun Juga Sama Harus Menjaga Kondisi Badan Ya Kalau Sakit Cepet Ke Dokter Atau Beli Obat Ya Kalau Mereka Merasa Batuk Atau Pilek Tidak Sempur Sempur Cepet Ke Dokter Dan Selalu Menggunakan Masker Ya Dan Selalu Cuci tangan Yang bersih Pake 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 Sabun Dan Juga Menggunakan Alkohol Itu Penanganan Yang Masih Penanganan Pertama Bukannya Saya Sok Tau Apa Salahnya Kalau Saya Mengingatkan Kalian Saja Kalau Ada Yang Lupa Atau Gimana Gitu Makanya Ini Musim Dingin Udah Tiba Jadi Buat Kalian Harus Jaga Diri Baik Baik Ya Dan Jangan Lupa Tadi Mulai 1 Desember 2020 Di Tauan Harus Menggunakan Masker Ya Masker Untuk Kesehatan Kita Masing Masing Kalau Tidak Kalau Tidak Menggunakan Di Tempat Tempat Yang Tadi Yang Tadi Saya Sebutin Kalian Bisa Kena Dendam Jangan Nyepelein Guys Di Taiwan Sudah Negara Maju Banyak Yang Banyak Kamera Banyak CCTV Di Mana Dan Sekarang Pun Orang Taiwan Sekarang Sudah Pinter Main HP Seperti Tiktok Jadi Lebih Cepat Siapa Yang Melanggar Siapa Yang Intinya Lebih Cepat Menangani Orang Orang Seperti Itu Jadi Kalian Jangan Sampai Tledor Yang Mungkin Yang Baru Datang Ke Taiwan Juga Harus Hati Hati Terjaga Kesehatan Jangan Sampai Salah Kostum Kalau Mesin Dingin Memakainya Sesi Sesi Nanti Masuk Angin Yang Penting Badan Kita Sehat Dan Jaga Pasien Kita Sehat Karena Sudah Mulai Mesin Tiba Kalian Juga Sampai Juga Ya Ingat Saya Ucapin Lagi Ingat Mulai 1 Desember Tahun 2020 Harus Menggunakan Masker Harus Share Harus Share Sebanyak Banyak Biar Mereka Itu Pada Tau Oke Makasih Yang Sudah Bergabung Di Channel Anifamili Jangan Lupa Ya Kalau Sudah Ditonton Jangan Lupa Di Like Comment Dan Disubscribe Karena Gratis 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 Tidak Harus Membayar Kalau Kalian Tidak Punya Internet Ya Terpaksa Beli Internet Dan Apabila Di Video Saya Ada Iklannya Tolong Jangan Dilewatin Jangan Dilewatin Jangan Dilewatin Biarlah Lewat Biar Anifamili Semakin Berkembang Oke Mungkin Video Ini Sangat Bermanfaat Menurut Saya Tapi Kalau Saya Tahu Pokoknya Kalau Sangat Bermanfaat Jangan Lupa Di Share Ke Seluruh Media Biar Kalian Semua Anak Anak Yang Belum Tahu Itu Biar Tahu Jadi Biar Tahu Harus Menggunakan Masker Oke Sekian Aja Video Dari Saya Tetap Salam Sehat Selalu Dari Anifamili Dari Salam Dane Selalu Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you For Macing Bye 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 Sub indo by broth3rmax